Coba lihat orang-orang pemuda-pemuda di acara-acara maulid kadang-kadang itu selawat mudah kayak berdangdut melihat gak cuman? ada gak? bahkan lagi dangdut, lagu-lagu dangdut disadur jadi apa? untuk melakukan selah? penghinaan kepada nabi kita sallallahu alaihi wa sallam wallah penghinaan dosa malah itu dapatnya selawat itu ibadah gak? ibadah ya? perintah quran ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ibadah, serius? lah ini nyadur lagu pakai itu Allah akan tanya kiainya itu, Allah akan minta pertanggung jawaban, kenapa kau bikin selawat yang merupakan ibadah sebagai permainan kayak gini pakai pedang juga gitu Allah musta'ana kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada mereka yang menjadikan agama ini seperti main ma main dan juga saya mau sampaikan disini dakwah ini urusan agama gak? urusan agama gak? boleh main-main? sekarang dakwah kayak main-main sebagian dakwah itu kita lihat kayak main-main ya gak? dari yang di TV sampai Allah musta'ana loncat-loncat ada yang muter-muter apa kayak? tahu kan? Allah musta'an jemaah ini fitnah semua fitnah akhir zaman awas kalau gak punya ilmu antum akan bela malah Allah musta'anya kasar banget sih enggak ini kita sampaikan karena kita sayang kepada umat agar jangan tertipu dengan orang-orang yang menjadikan agama ini bahan permainan ketawa-tawaan dari awal sampai akhir ketawa mulu kerjanya majlis gelak tawa Allah musta'an jemaah sekelah cintai ingat Al-Quran ini bukan main-main berarti agama ini juga bukan main-main main-main jangan buat permainan tinggalkan orang-orang yang jadikan agamanya itu sebagai bahan permainan jemaah sekelah cintai kena Allah SWT